Hai assalamualaikum jumpa lagi dengan channel Bunga Novita di tangan saya sekarang ada kalkulator merek citizen yang problemnya katanya tidak muncul nomor atau angka padahal disini baterainya sudah diganti dengan yang baru namun tetap saja tidak muncul nomor Hai nih baterainya yang baru saja tidak diganti tetap tidak ada tampilan nomornya Oke sekarang saya akan tutup dulu empat baterainya yang selanjutnya saya akan bongkar untuk mengetahui penyebabnya yang saya akan bongkar dulu sepertinya masih rapat sekali Hai Hai pres Hai ya sulit untuk membukanya selamat menikmati dan inilah isi mesinnya isi mesinnya tipis sekali sekarang saya akan coba dulu pasangkan baterai lagi namun tetap saja tidak mau tampil nomornya selamat menikmati dan untuk langkah pertama sekarang saya akan coba bersihkan dulu bagian kaypadnya ini tempat kaypadnya sekarang saya akan bersihkan disini saya akan gunakan pembersih yaitu penghapus pensil karena jalur kaypadnya terbuat dari karbon dan disini harus menggunakan penghapus pensil agar jalurnya terlihat lebih bersih ini sepertinya sudah terlihat jalur-jalurnya sudah terlihat bersih sekarang saya akan coba kembali dan alhamdulillah sekarang tampilan angkanya sudah keluar setelah dibersihkan sekarang nomornya saya tampil sekarang saya akan coba pasang sebelum dipasang bagian kipetnya bagian karbonnya dibersihkan dulu agar sentuhannya lebih sensitif lagi oke sekarang saya akan pasang kembali untuk pemasangannya harus lebih hati-hati karena jalur fleksibelnya disini terbuat dari bahan plastik yang mudah robek ini bagian solar cell terbuat dari terbuat dari Amin I Terima kasih. Oke, pemasangannya sudah selesai dan sekarang tinggal ditutup. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah selesai. Sekarang tinggal dicoba. Dan Alhamdulillah sekarang nomornya sudah ada. Dan disini saya bisa simpulkan yang menyebabkan tidak tampilnya nomor karena jalur keyfetnya agak sedikit short yang menyebabkan nomor-nomornya tidak bisa tampil. Dan sekarang saya akan tutup karena kasusnya sudah selesai. Oke, itulah sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali dengan tutorial-tutorial selanjutnya. Masih bersama channel Bunga Nopita. Terima kasih.